RUU Omnibus Law sedang rame dibicarakan di masyarakat. Setelah RUU Haluan Ideologi Pancasila digugat, dibicarakan di publik, yang kemudian juga menjadi perbincangan selanjutnya adalah RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Mengapa rame sekarang dibicarakan? Pertama, karena memang RUU ini luar biasa tebalnya. 1028 halaman, inilah RUU paling tebal setelah RUU KUHP, Kitab Menang-Undang Hukum Pidana, yang sudah dibahas bertahun-tahun. Nah ini tiba-tiba RUU ini muncul dan seperti diberitakan oleh media, ada salah seorang ketua umum mengatakan bahwa RUU ini sudah disetujui. Ini betul-betul menyedihkan kita kalau sudah disetujui. Mengapa? Karena pertama, anggota DPR itu tidak biasa membaca. Mereka biasa berbicara. Tidak biasa membaca dan tidak biasa menulis. Nah bagaimana menyempurnakan RUU ini kalau tidak dibaca, apalagi tidak dihadirkan para cendekiawan, para akademisi, ulama, pengamat, LSM. Ini sangat berbahaya sekali bagi kita semua dengan RUU Omnibus Law ini. Nah mengapa pemerintah meluncurkan RUU ini? Pertama, ingin meng-guide investasi sebesar-besarnya. Apalagi akibat COVID-19 ini banyak perusahaan yang mem-PHK memutuskan hubungan kerja karyawannya. Dan ini katanya dengan RUU Omnibus Law ini, Cipta Kerja, itu akan menghadirkan tenaga kerja yang banyak. Itu harapan tentunya. Kemudian juga RUU ini dimaksudkan untuk menyeragamkan undang-undang. Ada undang-undang kita yang banyak dan itu biasanya tidak sinkron. Jadi ini harus diseragamkan dalam rangka mempermudah pelaksanaannya. Jadi dengan demikian, RUU ini akan mengamandemen undang-undang yang sudah ada. Yang tidak sesuai dengan kepentingan saat ini. Kemudian, selain itu RUU ini juga untuk melindungi para pejabat di dalam mengambil keputusan. Jangan sampai pejabat itu dihukum padahal tidak ada mensreanya. Tidak ada niatnya untuk korosi. Tapi dia membuat kebijakan, karena kebijakan yang dibuat bertentangan dengan undang-undang, maka dia dihukum. Nah, ini juga harus menjadi catatan bagi kita, karena bagaimana kita membuktikan orang itu tidak ada mensreanya untuk korosi, kalau faktanya dia menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya dirinya, keluarganya, dan lain sebagainya. Jadi ini yang menjadi catatan kita. Kemudian, kenapa RUU ini banyak ditolak oleh para buruh? Pertama, karena RUU ini berpotensi untuk menghilangkan upah minimum. Kita tahu, setiap tahun itu gubernur dari berbagai daerah di Indonesia itu mengeluarkan ketentuan tentang upah minimum. Upah minimum provinsi. Nah, ini akan dihilangkan dengan RUU ini. Nah, berpotensi untuk dihilangkan. Dan itu kita harus melindungi buruh ini sendiri, karena buruh adalah pilar yang sangat penting di dalam suatu bangsa. Kemudian, juga berpotensi menghilangkan pesangon. Orang yang sudah bekerja berpuluh-puluh tahun di suatu perusahaan, kemudian karena perusahaan mengalami kesulitan, dia di PHK tidak dapat pesangon. Nah, ini juga harus kita lindungi para buruh kita. Kemudian, RUU ini berpotensi untuk memperluas outsourcing. Outsourcing itu adalah pekerja kontrakan. Sejak mereka bekerja sudah dikontrak, ada kontrakannya 2 tahun, kemudian diperpanjang lagi. Ini tidak ada masa depan orang yang bekerja seperti ini. Dan oleh karena itu, dari waktu ke waktu buruh menolaknya, tetapi undang-undang yang ada sekarang ini tidak pernah bisa direvisi, karena dilindungi oleh kepentingan para pemodal. Kemudian, yang sangat menjadi perhatian kita semua dan tentu para buruh, adalah berpotensi memperluas hadirnya tenaga kerja asing. Sekarang ini saja sudah rame luar biasa yang menolak tenaga kerja asing dari Cina. Karena investasi yang Cina lakukan di Indonesia itu, dia bawa modal, dia bawa teknologi, dia bawa peralatan, dia bawa makanan, dia bawa buruh dari negeri mereka. Indonesia dapat apa? Nah, inilah yang menjadi catatan yang harus kita perhatikan di dalam rangka pembuatan undang-undang ini. Kemudian, juga ancaman jaminan sosial hari tua. Jadi, tidak ada jaminan sosial dengan undang-undang ini. Ini konsepnya seperti itu. Nah, kemudian, yang juga sangat penting diperhatikan dalam RU ini, menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha. Jadi, pengusaha itu bisa saja melakukan manipulasi, yang merugikan negara, merugikan karyawan, dan lain sebagainya. Tetapi dengan RU ini berpotensi menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha. Jadi, pengusaha itu, investor itu adalah raja. Oleh karena itu, raja tidak boleh dipersalahkan. Nah, ini akan meruntuhkan, merugikan bangsa kita kalau kita pertahankan pikiran yang seperti itu. Kemudian, yang terakhir itu, orang menolak investasi, menolak RU Omnibus Law Cipta Kerja ini karena dalam rangka liberalisasi. Jadi, dengan undang-undang ini akan semakin liberal Indonesia ini, semakin terbuka, siapa saja bisa datang ke sini untuk berusaha mengeksplorasikan alam kita, dan ini akan semakin merajalela kapitalisme, yang kemudian kita kenal, ne-kolonialisme, ne-imperalisme. Jadi, mereka yang sudah kaya raya itu dari berbagai penjuru dunia, negara-negara yang sudah maju, datang ke sini, bukan mau menolong kita, tetapi untuk mengeru kekayaan alam Indonesia, mengeru kekayaan yang ada di Indonesia untuk kepentingan mereka. Nah, sesuai dengan tujuan kita merdeka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat darah Indonesia, maka RU ini harus betul-betul dibahas dengan seksama. Harus dihadirkan para ilmuwan, ulama, cendekiawan, akademisi, dari TNI juga harus dihadirkan, LSM dan lain sebagainya. Agar ini dibahas betul-betul dengan seksama. Jangan terburu-buru, jangan karena dipesan, jangan karena titipan. Ini kepentingan negara harus diatas dari kepentingan segalanya untuk keselamatan bangsa dan negara kita. Jangan kita menggadaikan negeri kita ini untuk kepentingan sesaat. Karena negara ini terlalu besar, untuk dilakukan seperti itu. Mari kita bersama melindungi bangsa ini dari penjajahan ekonomi yang akan merugikan bangsa kita. Kita harus menjadi tuan di negeri sendiri karena itulah tujuan kita merdeka. Saya kira itu pandangan saya sebagai seorang sosiolog untuk Indonesia yang maju, Indonesia yang jai, Indonesia yang hebat. Terima kasih atas perhatian kita semuanya.